GELANDANG TIMNAS INDONESIA GELANDANG TIMNAS INDONESIA, NATAN COAON mengungkapkan momen kebosanan yang dialaminya selama bergabung dengan sekuat Garuda salah satunya adalah saat latihan yang terlalu panjang atau setelah kalah hal ini diungkapkan NATAN bersama Rafael Sraik dan Yaakob Sayuri ketika menjawab pertanyaan seputar pengalaman mereka bersama Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ketiga pemain tersebut mengakui pernah mengalami cedera saat sesi latihan dan merasa bosan menjalani latihan NATAN sendirilah yang menjelaskan momen kebosanan saat berlatih bagi saya terkadang latihan yang terlalu panjang atau setelah kalah harus berlatih keesokan harinya itu cukup membosankan bucar NATAN dalam salah satu program saluran YouTube Freeport Indonesia yang dikutip pada hari Senin Pada momen tersebut NATAN dan Sraik juga mengakui pernah merasa terganggu atau mendapat sentuhan fisik secara kasar oleh supporter saat berfoto bersama dua pemain yang telah dinaturalisasi tersebut memang menjadi salah satu kekuatan utama Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayo sehingga menjadi idola baru bagi para pendukung Garuda ketika ada banyak penggemar kami tahu mereka ingin berfoto bersama dan terkadang mereka menarik saya dengan sedikit keras seperti ini kenang Sraik pada kesempatan itu Sraik juga mengakui bahwa ia sering diusili oleh beberapa rekan steam di Timnas Indonesia karena keakrapan yang terjalin di antara mereka bukan hanya satu pemain mungkin semua pemain pernah melakukan hal itu terhadap saya karena ketika kamu bersama-sama untuk waktu yang lama pasti kamu akan dijahilin kata pemain Ado Den Haag tersebut dalam salah satu pertanyaan apakah mereka pernah dimarahi oleh STY saat bermain di Timnas Indonesia Sraik dan Yaakob mengaku pernah diomeli sementara itu Nathan belum pernah mengalaminya saya tidak terlalu ingat kapan tapi tentu saja dalam sepak bola ketika kita melakukan kesalahan terkadang dia akan berteriak tapi saya rasa itu hal yang normal kata Sraik ketiga pemain ini merupakan tulang punggung Timnas Indonesia di era Sentayong mereka dituntut berperan dalam membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan memastikan satu tempat di Piala Asia 2027 bagaimana menurutmu melihat hal ini jangan lupa berikan komentarmu di kolom bawah terima kasih terima kasih